Hey semua, selamat pagi, jadi welcome to our podcast, jadi disini udah ada podcaster-podcaster Ini kita membahas terkait mata kuliah ilmu kebidadan dan kemajiran, terkait gangguan reproduksi fosfatus pada sapi Lebih tepatnya sih pada praktikum pertemuan ke-6 ya, nah ini buat awal-awal mungkin gue bakal buka ini pakai pantun Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati Good morning, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Albarido Muhammad yang paling ganteng disini Halo, mantap, Albert Pastinya gue gak sendirian ya, disini ada podcaster lain, ada dua wanita-wanita muslim kita Jadi ada Familia Naviani Subama Hai Ada Mas Fufa Oke, jadi kami dari Fakultas Kedotaran Hewan, Angkatan 55, teman-teman Nah, malam hari ini atau pagi atau kapanpun kalian mendengar podcast ini Harapnya kita bisa nemenin kalian nih, apa mau tidur, apa mau sambil kerja sesuatu, podcast ini bisa nemenin kalian Nah, langsung aja nih, kita ke apa sih yang mau kita bahas Jadi, kita membahas terkait gangguan reproduksi pospartus pada sapi Pemeriksaan 3 minggu pospartus guys, itu tuh pada sapi penting untuk dilakukan Karena itu dapat membantu kita dalam mendeteksi jika terjadi adanya gangguan Nah, selain itu, mendeteksi dini terhadap gangguan reproduksi pada sapi dapat membantu program untuk satu anak sapi setiap tahunnya Nih, jadi kita udah tahu kepentingannya Suatu kepentingan itu pasti akan ada hal yang membuat itu penting Kenapa sih itu penting? Karena ada gangguan-gangguan Nah, lalu apa saja sih gangguan komplikasi pospartus pada sapi itu udah banyak nih Ini ada banyak, ada, gue spoiler dikit ya Ada Retain After Bird, ada Sob Estrus, nah itu kan Wah, banyak lah intinya Nah, ini podcaster-podcast kita Termasuk gue nanti juga akan ngobrol-ngobrol terkait ini Mungkin udah gak sabar lagi ya, kita langsung aja ke yang pertama Oke, yang pertama adalah Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Retain After Bird Nah, Retain After Bird itu apa, terus penanganannya seperti apa Nih, Kak Ufa nih, kayaknya pernah baca ya terkait Retain After Bird Boleh, Kak Ufa? Oke, barang-barang ya Jadi, kali ini aku akan membahas sedikit tentang Retain After Bird Bird Nah, normalnya programnya itu akan dikeluarkan dalam waktu 6 jam pospartus Kalau dalam kurun waktu 24 jam pasentanya tidak keluar di Bird Kita bisa memastikan sapi terdeteksi-reteksi after bird Hal ini tentu saja akan berdampak pada pembanjangan masa kalping Memicu terjadinya intamaskin serta infeksi pada uterus Nah, kasus ini bisa disebabkan kegaguan pada sistem timun Defisiensi vitamin A, vitamin E, dan juga selenium Makanya, kebersihan kandang, operator, serta peralatan penunjang itu harus diperhatikan Seperti pemberian desinfektan pada peralatan, mencuci tangan, dan juga membersihkan alat kandang Untuk treatment-nya sendiri, kita bisa memberikan antibiotik dengan intrauterin Nah, antibiotik ini dapat membantu mengegah inamaskin dan juga bau khas dari regensio Tapi, pemberian antibiotik ini tidak berpengaruh pada proses pengeluaran paksa-paksa Nah, udah tau kan Bar, beberapa bagiannya kasus ini? Iya nih, udah tau nih Jadi kita, kalau misalnya tadi gejala-gejalanya sudah kelihatan ya, Fa Kayak yang udah Fa bilang tadi Itu buat teman-teman nih, siapapun kalian, dimanapun kalian yang mendekarkan podcast ini Itu baiknya segera ditangani ya, karena risikonya sangat tinggi Bisa menyebabkan komplikasi yang akan kita bahas selanjutnya Apa tuh? Endometritis Itu guys, jadi semuanya ini berkesinambungan nih Jadi kita bisa langsung membahas endometritis Nah, soal endometritis ini Mungkin Kak Pamela memiliki ini ya, pengalaman ya terkait endometritis ini Boleh Kak Pamela? Oh, tentu saja Jadi gini guys, buat Ufah dan Albar Terus buat teman-teman pendengar podcast ini nih Jadi aku mau jelasin sedikit tentang endometritis Pasti kalian nggak asing dengan istilah endometritis ini Tapi bagi yang belum tahu, mungkin bisa disimak penjelasannya Jadi endometritis sendiri dibagi menjadi dua Yaitu endometritis akut dan endometritis kronis Kita akan bahas satu persatu ya, buat Ufah dan Albar Nih yang pertama ada endometritis akut Pada kondisi normal, setelah pospartus Sapi akan mengeluarkan discharge Yang berwarna agak keruh Namun nggak berbau buat teman-teman Nah, kondisi endometritis akut Discharge yang dikeluarkan keruh dan berbau Jadi gejala pada sapi yang terlihat Antara lain, ada demak, anoreksia, serta penurunan produksi susu Nah, untuk kasus endometritis akut ini Dapat ditangani dengan pemberian antibiotik melalui intrauterin dan parenteral secara teratur Untuk endometritis yang kedua nih, ada endometritis kronis Kasus endometritis kronis umum terjadi sekitar 8-10% pada sapi Biasanya ditandai dengan adanya discharge berwarna kuning keruh Nah, keadaan ini terjadi biasanya 14 hari after calving Pada kasus ini, sapi tidak menunjukkan gejala sakit Jadi sangat sulit nih buat pemeriksaannya Harus pemeriksaan secara khusus diperlukan untuk deteksi penyakit ini Nah, pengobatannya sendiri sama seperti yang endometritis kronis Endometritis akut ini dapat ditangani nih Dengan cara pemberian antibiotik secara intrauterin Maupun pemberian obat matricure yang mengandung cefapirin Gitu Albert Hmm, itu ya Terkait endometritis akut dan kronis Ini sama ya Kalau misalnya tadi ya Tadi kan kita membahas terkait retain of the bird Terus, kalau udah endometritis Nah, itu juga harus kita udah tahu nih Oh, ini endometritis Kita harus langsung segera beri penanganan Itu tadi penanganan yang sudah Kak Fambela bilang ya Ini buat teman-teman juga nih yang lagi dengar podcast kita Itu penting banget penanganannya Kalau kita harus tahu sebagai dokter hewan Kita lanjut nih Ini lanjutannya lagi nih Biometra Biometra ini juga bentuk spesialnya Bentuk spesial dari endometritis Nah, biometra itu apa sih? Jadi, apa yang menyebabkan biometra itu terjadi? Biometra itu terjadi akibat akumulasi nanah pada uterus Gitu kan Dan mengakibatkan adanya korpus luteum yang presisten Nah, presisten ya, sorry Gue tipu Hal ini menyebabkan produksi prostaglandin menjadi sedikit Sehingga tidak mampu meleksiskan korpus luteum Di sisi lain, kadar progesteron tetap tinggi Sehingga kadar estrogen tidak mampu untuk merangsang prosterus Bagaimana penanganannya? Ya, penangannya dengan pemberian prosolvin Pemberian prosolvin yang mengandung prostaglandin 2-alpha Akan menurunkan produksi progesteron Merangsang LH, FSH, naik Lalu merangsang estrogen yang nantinya juga akan merangsang estrus Serta kontraksi uterus untuk pengeluaran anak Nah, jadi mulai dari tadi ya kita Retain afterbirth ke endometritis Hingga biometra itu adalah memiliki hubungan ya Jadi, kayak kita Jika kita menguasai satu gitu kan Artinya kita bisa memahami Penyakit-penyakit komunikasi yang lain Oke Kita lanjut nih Pasti para penengah kita nggak sabar nih Untuk yang keempat apa Masih banyak nih teman-teman Ini baru tiga nih Nih, yang keempat itu ada Cistik ovari Dari Kak Ufa nih Kak Ufa, apa sih cistik ovari? Oke, Albar Kita lanjut yang keempat ya Jadi, disini ada cistik ovari Nah, cistik ovari ini Muncul tersebut Kurangnya sekresi dari LH Yang menyebabkan Non-opulasing fisikal Kondisi ini Tentu sudah diperintah dengan Papasi rektal Nah, dalam kasus ini Pemberian tetagil Yang mengandung GNRH Dapat mensimulasi produksi LH Oleh kelenjar petulitari Nah, cistik akan berkembang Menjadi korpus utum Lalu akan dipecah Setelah 16 hari Dan dapat memulai Situs polikel lain Selain itu Pemberian korulon Dapat diberikan Apabila cistik tidak merespon Setelah pemberian hormon Nah, korulon ini Akan bertindak langsung Kondisinya Jadi kita memberikan penanganan Dengan Pemberian korulon Tadi karena korulon itu Dapat Dapat Apa ya? Tindak langsung Iya, benar Makasih ya Itu ya guys Iya Dapat diberikan Apabila cistik tidak merespon Setelah pemberian hormon Terkait cistik ovari guys Nah, kita Membahas terkait cistik ovari Ini kita lanjut nih Yang kelima Masih ada nih lanjutannya Itu Nymphomania Nah, ini asing nih Gue juga Gue aja ini asing ya Dengar Nymphomania Nah, itu apa sih Nymphomania Dari kalian ada yang tau gak? Siapa ya yang tau ini? Gue tau nih Bar Kemarin abis Searching gitu Nymphomania Oke Mantap Boleh Mel Jadi buat Albar sama Uva nih Aku mau jelasin tentang Apa sih Nymphomania itu? Buat temen-temen yang belum tau juga nih Jadi Nymphomania itu Adalah keadaan Dimana hewan Tidak mampu menahan berahi Jadi Berahi terus Menerus gitu Jadi Sapi yang mengalami Nymphomania ini Akan mengalami Non-stop estrus Atau estrusnya Terjadi terus menerus Nah, keadaan ini Membuat sapi Tampak gelisah Dan ingin Kawin terus menerus Nah, buat Penanganan sendiri nih Kasus nymphomania Dapat dilakukan Dengan pemberian Nymphalon Yang mengandung LH Atau Luteinizing Hormon Dan progesteron Nah, fungsinya apa? Fungsinya Untuk menekan jumlah estrogen Sehingga Sapi bisa lebih tenang Dan Nggak akan Pengen estrus Atau pengen Kawin terus Gitu Jadi sehat juga Buat sapinya Gawat juga ya Kalau misalnya Ini Minta kawin terus Kesian Betinanya Iya Makanya Oh, itu ya Jadi nymphomania Ini buat teman-teman juga Yang baru tahu nih Yang denger podcast kita Nymphomania itu Ya, seperti Seperti yang Pamela ceritakan tadi Gitu ya Keadaan Dimana hewan Tidak mampu Menahan birahi Itu nymphomania Ya Catat baik-baik Nah, kita lanjut Ke bahasan selanjutnya Nah, ini bahasan selanjutnya Komplikasi ini Tahu gue nih Rapid breeding Mungkin gue bisa Jelasin kali ya Buat teman-teman Yang lagi denger juga Di rumahnya Atau di kantornya Atau di kampus Sekalian gue jelasin Buat Pamela dan Lupa Jadi guys Rapid breeding Dari namanya itu Kita tahu kan Artinya itu Pengulangannya Repeat gitu Ini terjadi Ketika sapi Sudah dilakukan Diseminasi buatan Semuanya dua kali nih Tapi gak bunting-bunting Gak hamil-hamil Aneh gitu kan Gak bunting-bunting Nah, kasus ini tuh Disebutkan oleh apa sih Ini bisa disebabkan oleh Tadi yang sudah dijelaskan Oleh Kak Pamela Endometritis Tapi versi Lainnya Versi ringan Yang dapat diobati Dengan pemberian Metricure Namun perlu menjadi catatan Bahwa Dalam pemberiannya Dalam pemberian obat ini Harus satu hari Setelah inseminasi buatan Kenapa? Agar kita tidak Membuat spermatozoa-nya mati Jadi harus Satu hari setelahnya Dan apabila Repeat breeding ini Disebabkan oleh Ovalasi yang Terlambat Itu bisa diobati Dengan pemberian Vertagiel Yang mengandung GnRH Di area yang sama Saat IP Untuk perangsang Pada dasarnya Gitu nih Terkait repeat breeding Oke Eh ini gak terlalu berat Ya kita repeat breeding Mungkin kita kebahasan Selanjutnya nih Ini Lumayan berat nih Kak Pamela nih Kayaknya aku pengen Nanya ke Kak Pamela Terkait True Anestrus Apa sih Anestrus sejati itu? Waduh Agak panjang nih Tentang True Anestrus Sejati nih Biar teman-teman Juga semakin paham Tentang bahasan kita Kali ini Iya benar Pengertian dari True Anestrus True Anestrus ini Adalah keadaan Dimana korpus luteum Tidak ada Di dalam ovarium Jadi ovarium Tidak memproduksi Korpus luteum Dan biasanya Kasus ini Bertipe Non-cyclical Sehingga Prostaglandin Mengalami inaktivasi Jadi ovarium sendiri Tidak dapat memproduksi Prostaglandin Karena korpus luteumnya Gak ada nih Nah Untuk keadaan ini Biasanya terjadi Pada hewan sakling Atau yang sedang menyusui Kemudian Pada hewan yang Mengalami negative energy balance Atau hewan yang mengalami Ketidakseimbangan Energi negatif Yaitu Pemasukan lebih sedikit Daripada pengeluaranya Kemudian Terjadi pada hewan yang Mengalami Poor housing Termasuk Pencahayaan yang kurang Serta dapat juga Disebabkan oleh Kekurangan pakan Secara keseluruhan Nah Buat Teman-teman yang belum tahu nih Jadi Di Indonesia sendiri Kondisi ini Sering terjadi Pada sapi-sapi potong Di wilayah Honogiri Karena di wilayah Honogiri itu Tempatnya Kering Di musim kering Itu rumput-rumput Sulit banget Dicari gitu Untuk Pakan ternak Dan itu sangat bahaya Buat ternaknya Jadi mereka Kekurangan pakan Dari kekurangan pakan ini Sapi-sapi Di daerah Honogiri Memiliki Kemungkinan besar Untuk Mengalami True anestrus Terus Apa sih Penanganan Dari True anestrus ini Nah Buat penanganan True anestrus ini Dapat dilakukan Dengan pemberian Crestor Crestor itu apa sih Jadi aku kemarin Cari-cari nih Crestor itu apa sih Jadi Crestor itu adalah Bentuk artificial Corpus luteum Jadi Produksi progesteron Pada Crestor Serupa dengan Progesteron Yang diproduksi Corpus luteum Nah Implan Crestor ini Dipasang selama 9-10 hari Setelah Pemberian Implan ini Penanganan Selanjutnya Adalah Pemberian PMSG Atau Pregnan Mer Serum Gonadotropin Secara injeksi Bertujuan untuk Membantu Perkembangan Folikal Menjadi Lebih baik Nah Setelah 2-3 hari Dapat dipastikan Bahwa hewan Kembali mengalami Estrus Setelah pencabutan Implan Crestor Dan pemberian PMSG Kemudian dilakukan Inseminasi Buatan Idealnya Pada 4-6-88 jam Setelah Dicabutnya Implan Sapi Belum mengalami Estrus Jadi perlu Diingat juga Buat Albar Ufah Dan teman-teman Nanti Apabila Magang Atau Dimana Yang tempat Balai-balai IB Inseminasi Buatannya Tetap Dilakukan Secara Prosedural Tidak Langsung Dilakukan Setelah Implan Dicabut Gitu Iya Jadi tetap Sesuai Prosedur Sebelumnya Jangan Habis Dicabut Implannya Langsung Di IB Sayang Gitu Gak 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 Jadi Terkait Anestrus Sampai Tiga Harinya Cukup Ini ya Cukup Teknis Nah ini Teknis Ini Terkait Teknis Teknis Ini juga Bahasan selanjutnya Ngobrolan kita Selanjutnya Cukup Berat Membahas Terkait Postpartum Anestrus Sama Tadi kan True Anestrus Ini yang Postpartum Anestrus Sudah lahir Gak Anestrus Anestrus Aning Nah ini Coba deh Kak Ufa Tau gak Mungkin teman-teman Yang lagi di rumah Lagi di kantor Atau lagi Jalan-jalan Sampai dengerin Podcast kita Penasaran itu Kok Habis melahirkan Gak Anestrus Lagi Boleh Kak Ufa Oke Bar Jadi Aku bakal Ngejelaskin Tentang Postpartum Anestrus Nah Ketika Setelah 50 hari Tapi Melahirkan Ibar Sampai itu Tidak mengalami Estrus Lagi Nah Kalau sudah Begitu Bisa Dipastikan Sampai ini Mengalami Estrus Nah Jadi Kenapa Sampai ini Bisa Tidak Estrus Lagi Nah Jadi Sampai ini Sebenarnya Dia masih punya Ovarium yang aktif Masih Opulasi normal juga Tapi Tanda Estrusnya Lemah Nah Karena Tanda Estrusnya Lemah Si peternak Kesulitan Mendeteksi Estrus tersebut Nah Terus Pastinya Kita bertanya Tanya Kenapa Estrusnya Itu bisa Lemah Nah Jadi Ada Tiga Penyebab Kenapa Estrus Sampai ini Bisa Lemah Kita Bakal Bahas Satu persatu Ya Oke Yang pertama Itu Karena Masih Adanya Perpus Luteum Perpus Luteum Ini Masih Ada Di Pasir Luteal Jadi Kita Bisa Memberikan Prostagladin Untuk Menceteritikan CL Atau Perpus Luteum Nah Setelah CL ini Regresi Atau Lestis Tapi Bisa Estrus Kembali Untuk Yang Kedua Prostestrus Ini Bisa Terjadi Karena Si Sapi Baru Beropulani Nah Untuk Kasus Ini Kita Bisa Memberikan Prosopin Tapi Untuk Albar Dan juga Kamela Perlu Diingat Bahwa Injeksi Prosopin Ini Harus Ditunda Selama Lima Hari Kenapa Karena Sikor Luteum Baru Akan Responsif Terhadap Prostagladin Setelah Tari Lima Nah Makanya Kenapa Penjidikan Prostagladin Ditunda Selama Seminggu Setelah Itu Ketika Kita Sudah Memberikan Si Prosopin Satu Minggu Kemudian Korpus Luteum Ini Bakalan Respon Sama Prostagladin Nah Korpus Luteum Akan Luruh Dan Sesapi Bisa Estrusi Kembali Tubar Oke Ini Yang Terakhir Yang Ketiga Itu Kasusnya Karena Sikapi Baru Akan Estrusi Disini Ada Politel Yang Akan Populasi Untuk Treatmenya Sendiri Kita Bisa Memberikan Sosolfin Pada Hari Kelima Sampai Hari Ke Empat Belak Sosolfin Ini Berguna Untuk Melisihkan Sih Korpus Sosolfin Dan Kemudian Sapi Akan Estrus 2-3 Hari Kemudian Selain Itu Kita Juga Bisa Memkombinasikan Dengan Antidiotic Seperti Nethy Dengan Pemberian 3 Hari Setelah Pemberian Portagladin Ini Dicatat Ya Teman Kenapa Karena Setelah 2-3 Hari Semuanya Itu Estrus Terlebih Dahulu Nah Karena Hewannya Estrus Servisnya Dilatang Ati Terbuka Dan Ketika Ada Konsaksi Bagian Disat Akan Keluar Begitu Bar Nah Iya Ya Dan Kalau Terkait Sampai Strus Ini Benar-benar Merugikan Petani Eh Petani Salah Peternak Kenapa Tadi Sulit Dideteksi Kan Jadi Kalau Kelewat Gitu Kan Jadinya Sayang Anaknya Yang Seharusnya Bisa Dapet Apa Dapet Beden Itu Akhirnya Gak Bisa Akhirnya Gak Terdeteksi Terlewat Hah Gak Terasa Nih Ya Udah Semua Ini Udah Semua Loh Kita Bahas Kita Brolin Bareng Bareng Mungkin Gue Bakal Rekap Dikit Jadi Kita Tadi Udah Membahas Terkait Apa Di awal Retain Absorber Kita Udah Membahas Terkait Endometritis Akut Kronik Kita Juga Udah Membahas Terkait Biometra Biometra Juga Udah Dibahas Biometra Sisi Kovari Juga Irregular Estrus Terus Kita Juga Membahas Terkait Linfomania Tadi Tidak Tidak Bisa Menahan Birahi Kita Udah Bahas Rapid Breeding Through Anestrus Sama Tadi Yang Terakhir Postpartum Anestrus Dan Subestrus Kita Udah Bahas Komplikasi Komplikasi Yang Dapat Terjadi Ketika Sapi Melahirkan Gimana Nih Teman Pastinya Sudah Pada Tahu Apa Aja Komplikasi Komplikasinya Kalau Misalnya Teman Teman Mendapatkan Insight Alhamdulillah Jadi Kita Sama-sama Saling Berbagi Terkait Ilmu Ini Nah Oleh karena Itu Pesan Closing Statement Kita Sebagai Dokter Hewan Sudah Sepatutnya Untuk Mengetahui Komplikasi Komplikasi Ini Dan Cara Penanganannya Jadi Kita Sudah Tahu Komplikasinya Seperti Apa Penyebabnya Apa Cara Penangannya Apa Agar Kenapa Agar Kita Bisa Semakin Memberikan Manfaat Dan Membantu Para Peternak Di Daerah Sekitar Kita Ini Gak Terasa Ini Kita Sudah Ini Kak Pamela Dan Kau Udah Lebih Dari 15 Menit Bersama Ngobrol Bersama Komplikasi Ini Podcast Kita Jadi Kita Mengutip Mohon maaf Kalau ada Salah kata Atau Ada Kesalahan Gue Memangkili Podcaster Disini Dan Bisa Gue Bilang Kak Pamela Dan Kau Fani Bintang Samunya Kita Ngobrol Sama Podcast Podcast Ini Semoga Bisa Didengar Oleh Orang Banyak Oke Kalau Gitu Saya Akhiri Nah Sebelum Kita Akhiri Kita Jargon Kebahagiaan Kita dulu Kali Ya Jargon FKH Oke Viva Veteriner Viva Veteriner Viva Veteriner Viva Veteriner Viva Viva Veteriner Oke Sekian Sekian Dari Kami Bertiga Di Podcast IKK Membahas Terkait Praktikum Keenam Sesi UTS Tentang Gangguan Komplikasi Pospartum Pada Safi Stay Healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good night Good morning Good afternoon Semuanya Selamat Istirahat Dadah Dadah Terima Kasih Satu Dua Tiga